Jadi ini yang kamu lakukan di belakang kemarin? Enggak, aku bisa jelas nih. Kamu mau jelasin apa lagi? Ini buktinya udah jelas. Ini enggak, gak kamu lihat. Sayang, please. Aku bener-bener gak nyangka Apa yang terjadi semalam akan berdampak separah ini. Jaga mulut kamu ya, Wilda? Kenapa? Tampar sesuka kamu, tampar lagi saya! Tapi kamu gak bisa bawain di semua orang. Apabila kamu adalah perempuan yang pinter muterbalikin fakta. Pantes aja, aku ngerasa omongan Wilda semalam tuh aneh banget. Dia mengungkit masa lalu dengan kata-kata yang dipaksain kayak gitu. Ternyata ini tujuannya. Seharusnya aku gak datang menuhin keinginannya semalam. Tapi gak ada gunanya menyesali apa yang udah terjadi. Sekarang aku harus bisa ngadepin semuanya dengan sebaik-baiknya. Aku gak boleh keliatan lemah dan aku harus bisa ngatasin semua keadaan ini. Nabila? Mas Firman ternyata masih nungguin aku di luar. Iya, Mas. Kamu, kamu baik-baik aja? Iya, aku gak apa-apa kok, Mas. Udah gini aja, kita tunda dulu aja ya siaran kamu. Aku gak mau, nanti kamu jadi gak fokus. Jangan, Mas. Aku harus ngadepin semuanya seburuk apapun situasinya sekarang. Aku gak mau ngebebanin kamu aja kok. Serius, aku gak apa-apa program tanya keluarga ditunda dulu aja. Sampai bener-bener semuanya kondusif. Mas, kamu lupa ya. Aku kan pernah ngadepin hal yang kayak gini. Waktu itu inget gak sih, Wilda mempermalukan aku lewat si telpon siaran? Emm... Saya gak mau minta nasib apa-apa sih. Cuman... Saya lebih kepenasaran aja. Kok bisa ya? Orang kayak Mbak Nabila memberikan advice dan solusi tentang pernikahan. Padahal pernikahan Mbak Nabila sendiri sementara ini mau hancur. Kau masih inget kan soal itu? Ya ya, aku inget. Waktu itu aku lagi sama Raya dan juga Zura mau ke rumah kamu. Dan pada saat itu aku denger Wilda nelfon dan on air di radio kamu. Jadi aku sama Raya dan juga Big Moon denger. Coba besarin volume-nya. Kok diem aja Mbak? Kenapa? Karena berita yang saya sampein ini semuanya bener ya? Tapi emang bener ya. Wilda itu selalu berusaha untuk menyakiti kamu. Padahal di saat itu Wilda sudah merasakan penderitaan di penjara. Tapi tetap aja dia gak pernah berubah. Ya makanya kamu tuh gak usah khawatir. Mental aku tuh udah biasa kok sama perlakuan buruknya Wilda yang kayak gini. Dan insya Allah aku akan baik-baik aja ya. Kamu yakin? Aku yakin Mas. Dan aku juga yakin Allah adalah pelindung terbaik untuk hamba-hambanya yang lagi dizulimi. Dan aku janji aku gak akan ngecewain kamu. Oke gini. Apapun keputusan kamu ya, apapun itu. Aku akan selalu mendukungnya. Dan selalu ada di samping kamu. Buat membantu kamu. Makasih ya Mas. Udah selalu support dan percaya sama aku. Kamu gak perlu bilang terima kasih sama aku. Udah jadi kewajiban aku. Buat ngelindungi dan menjaga kamu. Ini ibu bos kita bacain lagi hat komennya ini ibu bos. Ini seru nih. Ini dari siapa nih? Sicilia Ramadan. Dulu aja jelek-jelekin pelakornya. Eh sekarang dia malah rebut suami si pelakor. Nah ini ada lagi nih ibu bos nih. Ini seru nih. Ini flu unge enak. Flu unge. Dia ngomong apa tuh? Bacana? Ini pasti bikin ibu bos senang nih. Bacana? Nih kata dia gini nih. Katanya psikolog. Gatuhnya kelakuan psikopat. Saim. Buat-buat ini? Bener-bener hidup gue bos brilian nih. Sebenernya apa sih yang Wilda ketawain? Dia video apa yang cerimain maksudnya? Ada yang mau ngabrak Nabila ke radio. Oh my God, it's gonna be so fun. Sayang, ayah boleh balikin sayang. Jadi ini yang kamu lakukan di belakang kemarin? Ya, aku bisa jelasin. Kamu mau jelasin apa lagi? Ini buktinya udah jelas. Ini gak kamu lihat. Sayang, please. Kamu gak berabur gue. Aku bener-bener kecewa sama kamu. Sayang. Enggak. Sayang kamu dengerin aku dulu dong. Sayang. Stop. Lu kemana sih? Ken, tunggu. Tunggu, dengerin dulu kejelasan aku. Kamu jangan salah paham sama aku. Aku gak seburuk yang kamu pikir. Aku beneran gak tau. Kemarin ada yang videoin aku pasang ngobrol sama Nabila. Apalagi, aku juga gak tau siapa yang ngirim video itu ke sosmed beneran. Kamu ingat kan kemarin aku bilang apa sama kamu? Langsung pulang ke rumah. Sekarang saya balik kantor. Terima kasih. Sayang aku balik kantor dulu. Aku langsung pulangin. Berapa kali aku bilang. Aku pengen mulai hidup baru sama kamu. Jangan pernah bikin masalah lagi. Apalagi ada hubungannya sama Nabila. Tapi kamu gak pernah mau dengerin aku. Kenapa sih? Kamu dengerin aku dulu penjelasan. Kamu selalu ingat dengerin. Tapi kamu gak pernah mau dengerin aku. Apa yang kamu lakukan di belakang aku? Kamu temuin Nabila. Aku di kepala keluarga. Harusnya kamu dengerin aku dan kamu hormatin aku. Sayang, please. Kita bisa ngomongin baik-baik. Kamu beneran salah paham sama aku. Kamu dengerin aku dulu dong. Kita ngomongin baik-baiknya. Sayang, kamu jangan pergi. Sayang, dengerin dulu. Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Kamu jangan kayak gini dong. Sayang. Sayang, buka. Sayang, buka pintunya. Jangan pergi. Mas Harga. Sayang. Sayang. Gak. Bu Bos. Sayang. Bu Bos. Sabar. Sabar Bu Bos. Sabar ya sabar ya. Kenapa sih? Tiap kali ada masalah yang ada hubungannya sama Nabila. Dia pasti berpihar sama Nabila bukan sama saya. Saya udah berlangkali Jer bilang sama dia. Kalau Nabila itu harus dikasih pelajaran. Karena dia udah ginjak-ginjak harga dirinya Mas Harga. Ya saya baik Jer. Saya mau belain suami saya. Tapi kenapa dia gak bisa liat itu? Emang susah juga ya. Maju kena, mundur kena. Soal Bu Nabila ini memang ribet. Pak Bos gak tau aja. Bu Bos tuh mati-matian buat ngebelain Pak Bos. Tapi Pak Bosnya gak paham-paham. Kempen Terima kasih.